Intro Sebagian besar masyarakat Indonesia sangat menyukai makanan pedas Berbagai macam makanan khas Indonesia juga memiliki cita rasa yang pedas Sehingga banyak bermunculan makanan yang menggunakan kata setan, gila, super pedas, ekstra pedas Dan semacamnya untuk mengekspresikan betapa pedasnya makanan yang dijual Saking pedasnya pembeli bisa tanpa sadar mengeluarkan ingus hingga menangis karena sangat pedas Namun ternyata kepedasan sambal itu mungkin belum bisa mengalahkan jenis cabai terpedas di dunia Sebab ada jenis cabai yang memiliki tingkat kepedasan yang sangat pedas dan dinobatkan sebagai sambal paling pedas di dunia Salah satunya adalah dragon spread Dragon spread adalah cabai yang sempat dinobatkan sebagai cabai terpedas di dunia pada tahun 2017 Tingkat Scoville pada cabai ini mencapai 2,4 juta Scoville sendiri adalah satuan ukur tingkat kepedasan karena adanya kandungan capsaicin dalam cabai Untuk tambahan info, cabai rawit yang biasa kita konsumsi tingkat kepedasannya masih berkisar 50 ribu hingga 150 ribu Scoville Jadi bayangkan saja seberapa pedasnya cabai dragon spread ini Cabai selanjutnya adalah paper eggs Setelah dragon spread dinominasikan sebagai cabai terpedas di dunia Beberapa bulan kemudian predikat tersebut harus digeser untuk cabai hasil rekayasa Smokin' Ed Curie Yaitu paper eggs Smokin' Ed Curie pernah menciptakan Carolina Reaper yang pernah dinobatkan sebagai cabai terpedas pada tahun 2012 Tak puas dengan Carolina Reaper, dirinya pun kembali menciptakan cabai terpedas di dunia Paper eggs memiliki tingkat kepedasan mencapai lebih dari 3 juta Scoville Saking tingginya tingkat kepedasan paper eggs, cabai ini bahkan bisa mematikan Memang cabai ini bukan untuk dikonsumsi seseorang Namun perusahaan Smokin' Ed Curie menjual saus yang menggunakan paper eggs dalam kadar yang sedikit Untuk menciptakan rasa yang sangat pedas Saus tersebut pun hanya dijual dalam jumlah yang terbatas Hanya sekitar 1000 botol saja Terima kasih telah menonton!